Sejumlah kesibukan memenuhi istana ke Presidenan Jakarta jelang acara pisah sambut antara Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kurang dari 24 jam sejumlah persiapan sudah dilakukan. Mulai dari menggelar gulungan-gulungan karpen merah besar, penataan bangku-bangku berwarna merah, dan pemasangan panggung. Tiga videotron juga sudah dipasang untuk menunjang jalannya acara. Menurut teknisi Telkom, Imron, dua videotron dipasang menghadap ke arah dalam istana negara, sementara satu lainnya mengarah ke Jalan Merdeka Utara. Imron dan rekannya sudah bekerja selama dua hari belakangan dan mempersiapkan sejumlah hal, seperti pemasangan jaringan fiber optik. Layanan apa? Videotron ya? Videotron sama CCTV pas pampres, sama siapin 20 lain telepon buat media. Oh, di mana tuh mas? Sudah di belakang sini. Oh, di belakang sini. Jadi ini panggung untuk media? Ada, buat media. Videotronnya cuma dua atau gimana? Ada tiga, satu lagi di sana. Oh, di spana sini ada tiga videotron? Iya, ada video videotron. Yang pertama, yang pasti jaringan lah. Pertama, jaringan fiber optik kita ada di posisi di mana, posisi letak, kayak medianya di mana, videotron di mana. Kan survei dulu, baru lah. Kita ukur jarak dari kabel berapa meter yang dibutuhkan kabel. Dari titik jaringan kita ke arah set lah. Kita persiapin, udah selesai, pendatanya baru kita eksekusi buat penarikan kabel. Seperti itu. Penarikan kabel, terminasi, kita pasang perangkat, modem, sama layanan apa aja yang dibutuhkan. Selain pemasangan properti seperti panggung, videotron, kursi, dan lain-lain, sejumlah petugas kebersihan di depan istana Merdeka turut bekerja mempercantik istana. Salah satu petugas kebersihan bernama Leo mengungkapkan pihaknya telah mengerjakan sejumlah tugas mulai dari pewarnaan rumput hingga pemangkasan tanaman. Terus ditugaskannya apa aja Pak? Saya di sektor tiga, di lapangan tengah. Oh, lapangan tengah. Itu berarti di? Bendera sampai istana negara. Tadi mewarnai rumput. Warna rumput? Iya. Terus sama tadi aja memangkas sedikit. Memangkas sedikit. Itu emang? Di luar, di depan istana Merdeka. Sejak kemarin pun, kesibukan mempercantik istana terus dilakukan, salah satunya dengan pemasangan marmer. Dijadwalkan usai acara pelantikan di gedung DPR-MPR, Presiden Jokowi Dodo akan menyambut kedatangan Prabowo-Gibran di Istana Gepresidenan Jakarta pada minggu 20 Oktober 2024. Usai menyambut Prabowo dan Gibran, Jokowi akan meninggalkan istana untuk pulang ke Solo. Sementara itu, Prabowo akan menggelar santap malam bersama para perwakilan negara yang hadir sebelum mengumumkan formasi kabinet pada malam harinya.